Salah satunya, menurut saya mas Ben ya, mungkin nanti ada masukan untuk saya juga Indonesia itu mulai kehilangan peradabannya Oke Kalau menurut saya Jadi disini mohon maaf sekali Indonesia ini hanya sebagai negara konsumtif Ketemu lagi di vlog dokar, Dr. Arya Hari ini saya kedatangan tamu spesial Mas Benny Selamat malam Mas Benny Selamat malam, salam ampuh dulu nih Salam ampuh Salam ampuh ya Salam ampuh, Mas Benny Yes Kita lama udah banget gak ketemu ini, kabarnya bagaimana ini? Kabarnya selalu sehat, tetap tertawa Tetap tertawa ya? Iya tetap tertawa, terus menjadi diri sendiri Jadi Mas Benny ini adalah seorang mentalis Kalau beliau mendeskripsikan diri Jadi memang berkecimpung di mind Yes Mental Tentang seseorang, beliau bisa mengunlock Posisi mental seseorang disini Dan ini Pertanyaan ringan dulu Ini rambutnya kok bisa jadi seperti bule ini? Iya, iya Apakah sedang eksperimen atau bagaimana ini Mas Ben? Jadi cerita singkatnya begini Mas Arya Jadi Kalau kita Tadi mentalisator Itu kan salah satu Kita sebut juga ilmu komunikasi Di dalam komunikasi itu kan ada menyamakan persepsi Betul Nah persepsi itu tidak hanya sebagai kalimat Tetapi di gestur juga kita samakan Oke Jadi misalnya Contoh saya Jualan air minum Misalnya saya di Uni Emirate Arab Itu paling laku kalau saya misalnya juga menggunakan baju alam mereka Oke Nah kebetulan Di sebulan dan dua bulan yang lalu lah sebelum lebaran Itu ada proyek yang mau gak mau harus diselesaikan walaupun dalam kondisi pandemi COVID Oh gitu Ya tak ada proyeknya harus diselesaikan Nah kebetulan audiensnya Syukur Alhamdulillah puji Tuhan adalah kebetulan Bule Wow bule Bule yang Ya seumuran kita lah Yang masih Yang cabi-cabi begini lah Iya 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 Nah ketika saya lihat profilnya itu kok rambutnya begitu semua Oh begitu Nah salah satu saya menyamakan persepsi masuk Untuk memberikan apa ya Diskusi sharing Chat seperti ini Awalnya ini pengen putih dulu Mas Oh pengen putih malah Pengen putih Nah putihnya luntur tinggal bleachingnya ya Iya 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 Tinggal lucunya Baik Oke Kita ini nanti sama Mas Benny Kita banyak ngobrol kita nanti tentang kesehatan mental ya Mental health Seperti yang kita tahu Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat Tapi kalau jiwa ini juga tidak dirawat Maka ini juga akan mengakibatkan beberapa masalah di kehidupan sehari-hari Oke Ya Ya menurut Mas Benny ini mental health ini Seberapa pentingnya sih untuk kehidupan manusia ini Ya contoh kalau misalnya di pandemi ini Dari pemerintah bahkan dari tokoh-tokoh kesehatan Sudah menyatakan bahwa Salah satu melawan pandemi corona Selain Selain kita mengonsumsi makanan olahraga Adalah berpikir positif Betul-betul Karena meningkatkan imun Nah tadi Sebenarnya Berbicara tentang mental Sebenarnya adalah meningkatkan imun Dari dalam Iya Dari dalam Nah imun itu sebenarnya Tidak hanya untuk secara fisik Tetapi kalau kita kelola Dia bisa membuat semacam booster-booster energi Diserotonin di Buster ya Iya Buster atau booster? Booster itu yang kemarin saya ngomongin Yang banyak Masuk banget itu Booster Booster? Booster Oke Kita banyak ngobrol Banyak goceknya Sampai mana tadi ya Serotonin Serotonin Nah sehingga sinap-sinap di otak ini Kalau kita berbicara tentang Frequensi otak Setiap kita melakukan Sebuah keputusan Sebuah keadaan Yang perlu kita jalankan Ada lompatan-lompatan sinap Nah itu Kalau imunnya tinggi Kalau kesehatan mental kita bagus Itu semacam Kayak businya itu Letikannya juga besar Iya Sparknya Iya Kalau busi Kalau letikannya besar Busar kan dia Firing ya Yes Warnanya biru Nah seperti Di otak kita juga seperti itu Seperti itu Begitu ya Jadi itu nantikan memang Kalau Our brain is firing Oke If firing fine ya Istilahnya Otak kita bekerja secara Baik Diharapkan nantikan juga Mengirim 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 Sinyal yang baik pula Ke Tubuh Iya Itu Karena memang Prosesor kita utamanya adalah Otak Iya Gitu Tapi banyak sekali Ini pun baik sebelum di pandemi Maupun sekarang ini ada di pandemi Ini banyak sekali Contoh-contoh Sedikit apa Atau mungkin banyak contoh Ketidaksehatan mental Di sini Ya Seperti Ya sekarang Kita itu kan Kalau menurut saya Mas Ben Ini kan kita kan Hidup di era 4.0 Di sini 5.0 Kita itu Kalau menurut saya Kita itu sekarang Terekspos Kalau kita memang baik Ya kita Akan terlihat baik Memang begitu Kalau kita terlihat buruk Terlihat buruk Jadi ada beberapa Yang saya Apa namanya Ingat Misalkan beberapa Beberapa bulan yang lalu Ada seorang anak muda Yang membuat prank-prank Di Youtube Ya Seperti itu Itu kan Prank-nya berbahaya lagi Ya Ya Seperti itu Sampai menimbulkan kematian Terus kemudian ada yang Nge-prank Waria waktu itu Ya Transgender ya Waktu itu Terus yang Terakhir itu ada Anak muda juga Nge-prank lagi Kurban diisi sampah Kayak gitu Ya Nah itu Menurut saya ini Kesehatan mentalnya Tidak baik Mungkin secara fisik Mereka baik-baik saja Ya Tapi Kok bisa Itu loh Kok Antara Otak dan hati Itu gak connect Ya Gak bisa Kalau orang Jawa Ngomong olah rosoh Gitu Olah rosoh Itu tapi Saya heran Itu semakin banyak Seperti itu Demi mungkin Gak tau ya Apakah itu pembenaran Untuk mendapatkan View Lebih Tinggi Ataupun Viralitas Lebih tinggi Itu menurut mas Bini kemana Oke Jadi di dalam Zaman 4.0 ini Jadi Banyak sekali Sudah sistem informasi Yang sangat cepat Melintas di pikiran Kalau saya bilang Tsunami informasi Tsunami informasi Jadi akhirnya Orang berusaha Banyak mencari Aktualisasi diri Yang Yang dalam tanda kutip Ya dulu aneh Iya Nah sekarang akhirnya Tadi Dengan propaganda Propaganda sistem informasi Yang ada Akhirnya Dibiaskan Nah Kalau Masuk di dalam ranah ilmu Neuro Linguistic programming Ya Di dalam konsep Human model of the world Itu Ada Setiap kita menerima informasi Yang ada Apapun itu Tersaring Tersaring Dengan tiga Yaitu DDG Delete Distortion Dan Generalization Delete Distortion Generalization Kalau DDL itu Setiap kita Mendapat informasi Belief dan diri kita Sudah bilang Ini gak penting Ini gak penting buat saya Langsung saya lupakan Itu seperti mental block Atau bagaimana Itu sistem Beliefnya Oh sistem Belief Nah Belief kita nanti Bagaimana dan terjadi Karena apa Nanti kita bicara lagi Mungkin karena keluarga Karena pendidikan kita Tapi konsep Setiap informasi Yang masuk ke Konsep Human model of the world Itu Tadi Di delete Distortion And generalization Kalau delete Tadi Dia bilang Ini gak penting Untuk kita Contoh Misalnya Saya seorang Misalnya Saya hobi Hobi Main Yang kita Begitu Tiba-tiba ada Musik Kerawitan Karena Mungkin saya gak seneng Oh iya Cuman gitu Ya udah Disini gak akan nyantel Karena dia langsung Oke Jadi semacam Kayak ada Sekat ya Sekat untuk Ini gak penting Iya Ini gak Gak bisa masuk ke gitar Misalnya gitu Misalnya begitu Oke Dia delete Nah kemudian Kalau distorsi Itu dibiaskan Distort Iya Itu dibiaskan Menjadi lebih wah Lebih wow Lebih wow Jadi misalnya Bisa dalam arti yang baik Aupun buruk ya Dua-duanya Iya Dua-duanya Misalnya Ini ada Sebuah informasi Misalnya Oh Kayak kemarin misalnya Oh Informasi setiap hari Jumlah pasien covid Nambah nih Iya Tiba-tiba Begitu Yang memberi informasi Diganti oleh seorang wanita Misalnya Ketreatment ya Disini juga distorsinya nambah Oh gitu Wah ini Jangan-jangan 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 gitu Ini udah mempunyai Analogi-analogi tertentu Jangan-jangan itu Untuk nutupi Jangan-jangan itu Apa misalnya begitu Distorsi Distorsi secara negatif lagi Kemudian Generalisasi Generalisasi itu Apapun yang masuk ke diri kita Informasi apapun yang masuk Mau yang baik Yang kecil Yang besar Akan disandarkan oleh dia Betul Di generalisasi Nah Orang-orang tertentu Yang mungkin tadi Yang membuat Semacam prank-prank Yang seperti itu Kalau masuk di dalam Konsep human model Of the world Dia masuk ke dalam Rana distorsi Berarti dia sudah Terdistorsi nih Iya Sehingga tujuannya Apa mungkin Buat viral Buat apa Jadi konsep-konsep Kemanusiaan Etitud Norma-norma Etika Bagi dia mungkin Nanti dulu Nanti dulu deh Dia ngejar disitu Nah Syukurnya Alhamdulillah Yang model kemarin Begitu-begitu Langsung segera Segera Ternitralisil ya Kalau enggak Itu bisa juga Merambat Ke teman-teman Bukan ke teman-teman ya Ke orang siapa saja Yang akhirnya Mengeneralisasi Keadaan itu Sehingga apa Ya itu sebagai New standard New normal Iya Akhirnya jadi Jadi biasa Karena kan dulu Ada yang bilang Kalau kebohongan-kebohongan Tiap hari Akhirnya menjadi Sebuah kebeneran Iya Prank-prank Yang mungkin Seperti itu Tiap hari Akhirnya menjadi Prank yang biasa Akhirnya Ini makanya Harus ada Kalau di masyarakat Ada batas penegak Yang harus Memang harus dijelaskan Iya Itu kan Salah satu fungsi Adat Istiadat Budaya itu Jadi Kalau saya pikir itu Ya memang Karena Salah satunya Menurut saya Mas Ben ya Mungkin nanti Ada masukan Untuk saya juga Indonesia itu Mulai kehilangan Peradabannya Oke Kalau menurut saya Jadi Di sini Mohon maaf sekali Indonesia ini Hanya sebagai Negara Konsumtif Ini Jadi tidak punya Peradaban Mana sih Peninggalan Peradabannya Mungkin Pak Jokowi Sudah Memulai dengan Meninggalkan Peradaban Jalan dari Tol ke Jakarta Sampai Nanti Harapannya Sampai Banyuwangi Transjava Nah itu Termasuk Peradaban Tapi yang Di sektor Yang lain Ini memang Belum ada Makanya Jadi Banyak Distorsi Distorsi Yang Akhirnya Orang ini Ini saya itu Citra saya Sebagai bangsa Indonesia Apa orang Jawa Itu Ataupun Kita orang Jawa Ya Misalkan Ya Atau Bahasa Desanya Ini Saya itu Apa sih Sudah hilang Hampir hilang Sekarang Seperti itu Ya Ya itulah Mental health Dan saya itu Banyak Mengamati Karena Di sekarang Ini Banyak Sekali Platform Platform Alias Panggung Bagi Setiap orang Itu gratis Semuanya Kalau Misalkan Saya kasih Contoh Dulu Penyanyi Itu Berangkatnya Itu Mungkin Dari Panggung 17an Ini Terus Kemudian Naik Ke Bintang Radio Bintang Radio Bintang Radio Bisa sampai Final Di Jakarta Misalkan Terus Kemudian Masuk Ke Proses Itu Terus Jalan Jadi Ada Step Tapi Kalau Sekarang Itu Panggung Yang Dulu Panggung Besar Itu Kemudian Setiap Orang Itu Punya Panggung Sendiri Sendiri Yang Mereka Itu Mau Mengaktualisasi Diri Disitu Nah Saya Melihat Ada Beberapa Hal Itu Mereka Itu Pseudo Aktifis Jadi Menurut Saya Mereka Itu Seperti Melakukan Sesuatu Namun Gak Ada Produksi Eh Produktivitasnya Jadi Kelihatan Sibuk Tapi Tidak Ada Hasilnya Ini Menurut Mas Bini Ada Benarnya Enggak Ini Ya Ini Sekarang Akibat Salah Satu Munculnya Medsos Begitu Saya dulu Pernah Memberikan Sebuah Common Status Memang Tujuan Medsos Itu Dibuat Untuk Pamer Panggung Yang Membedakan Adalah Sisi Noraknya Bahasa Langsung Ya Jadi Semua Dikasih Panggung Tapi Hanya Sisi Noraknya Menurut Saya Tadi Begitu Orang Dia Sudah Tau Etitude Kemudian Dia Di Jalan Yang Lurus Di Track Yang Lurus Kalau Dia Masuk Budaya Orang Timur Dia Tau Adat Gitu Kan Kemudian Lingkungannya Dia Juga Baik Keluarganya Juga Baik Noraknya Itu Akan Gak Ketauan Ya Pamer Tapi Gak Norak Gitu Memang Kalau Kita Mau Bicara Secara Fair Kita Punya Punya Apa Perlu Dipamer Tapi Tadi Sisi Norak Nya Tadi Ya Betul Sisi Norak Karena Bukan Pamer Tapi Menunjukkan Misalnya Eh Ini Saya Sudah Bekerja Keras Saya Punya Ini Loh Contohnya Maksudnya Dia Tidak Pamer Ini Tapi Kamu Coba Bekerja Keras Misalnya Begitu Tapi Ditangkap Orang Beda Distorsi Tadi Distorsi Distorsi Di setiap Orang Orang Terjadi Contoh Sekarang Kita Harus Menghodasi Anak Kita Tidak Mungkin Anak Kita Tidak Ngelihat TikTok Misalnya TikTok Ini Luar Biasa Sampai Ada Orang Yang Terkenal TikTok Di dunia Dari Indonesia Yang kecil Dulu Sampai Akhirnya Dia Tidak Boleh Tiktok Lagi Karena Sudah Banyak TikTok Kemudian Kita Tadi Tidak Bisa Melarang Kita Untuk Lihat Tiktok Tetapi Lihat Ada Tiktok Tiktok Yang Mungkin Mendidik Ada Tiktok Tiktok Yang Mungkin Cuman Kayak Kemarin Contoh Saya Diskusi Dengan Anak Saya Tiba Tiba Dia Saya Lihat Ini Mulai Intern Yang Dilihat Apa Saya Diskusi Kamu Lihat Apa Ini Anak Saya Lihat Tiktok Ini Apa Yang Terjadi Disitu Anak Itu Kegiatannya Makan Kemudian Ini Malah Seperti Memamah Memamah Saya Tanya Dari Versi Anak Yang Menurut Kamu Yang Kamu Suka Apanya Itu Nyantrik Nyantrik Sekarang Jadi Ketika Dia Bilang Nyantrik Kita Masuk Kepemikiran Mereka Berarti Si Orang Itu Mencari Sisi Nyantrik Yang Lain Yang Aneh Di Luar Rule Di Luar Nalar Di Luar Garis Untuk Cari Tadi Panggung Segala Cara Dipakai Akhirnya Yang Hanya Kita Bisa Mengedukasi Orang Terdekat Dulu Kita Kalau Lihat TikTok Itu Sebenarnya Coba Yang Mendukung Pembelajaranku Contohnya Kamu Suka Main Gitar Cari Main Gitar Misalnya Kemarin Ada Ali Batak Misalnya Begitu Kita Wajib Mengedukasi Karena Kalau Sudah Tidak Untuk Mengedukasi Orang Yang Di Dalam Sistem Informasi Yang Kesehatan Mental Seperti Ini Susah Mungkin Perlu Juga Besok Ada Klausul Sendiri Tidak Tahu Berandai Di setiap Medsos Oh Kategori Kategori Misalnya Medsos A Medsos B Misalnya Kalau untuk Mau bikin video Begini Ada aturannya Gini Ya mungkin Benda lagi Tapi Sampai sekarang Belum ada Sehingga Sehingga Akhirnya Orang Mencari Sensasi Sensasi Tersendiri Untuk Menggelamurkan Menggemerlakan Panggungnya Masing-masing Iya Iya Betul Sekali Jadi Saya pikir Kita itu Hidup Di Dunia Yang Sangat Berisik Sekali Sekarang Sangat Ramai Sangat Berisik Maka Daripada Misalkan Kalau Mungkin Ada Sebagian Orang Yang Masih Di Hirarki Maslow Ini kan Juga Aktualisasi Diri Itu Terlalu Termasuk Kebutuhan Manusia Maka Dia mengeluarkan Sesuatu Yang Kalau Mungkin Di Generasi Kita Kok Orang Jelas Di Luar Nalar Dan Seperti Tadi Ada Manusia Kok Malah Memah Biak Tadi Kalau Di Generasi Kita Mungkin Ketika Kita Sering Agak Masuk Akal Karena Apa Kita Mengalami Masa-masa Dulu Yang Ya Ini Menjelaskan Ke Generasi Yang Sekarang Ini Anak Kita Yang Mungkin Dia Tidak Ngalami Bahwa Dulu Kalau Nyari Air Misalnya Di Kampung Itu Harus Jalan Pakai Proses Tadi Tiba-tiba Langsung Dapat Panggung Wow Kalau Sekali Panggung Dapat Tepuk Tangan Tadi Hati-hati Dia Justru Sekarang Kalau Mau Jujur Itu Kalau Untuk Public Figure Public Figure Itu Yang Ya Mungkin Kalau Secara Konten Itu Bisa Dibilang Itu Konten Receh Lah Ya Tapi Justru Disitu Viewnya Tinggi Sedangkan Misalkan Kita Yang Ada Public Figure Yang Ngomongnya Bagus Tentang Apa Namanya Apa Hidup Itu Harus Bagaimana Terus Kemudian Kontemplasi Dan Lain Sebagainya Itu Justru Mungkin Sebelum Nanti Saya Lupa Ini Saya Harapan Dari Mas Ryo Jadi Kontennya Tetap Seperti Ini Walaupun Mungkin Tadi Viewernya Nanjanya Nggak Sebanyak Mereka Nik 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 Tetapi Yang Naiknya Lama Itu Akan Langgang Betul Itu Konsep Dimana Makanya Kalau Orang Viral Itu Cepet Ilang Cepet Ilang Coba Contoh Lihat Begitu Satu Artis Bikin Viral Begitu Ilang Dia Collab Dengan Siapa Lagi Terus Begitu Tapi Tadi Mohon Maaf Konsep Yang Kita Sebut Receh Tadi Itu Sebetulnya Bukan Masalah Receh Atau Bukan Sipas Itu Kan Kalau Kita Lihat Ada Elegan Ada Gitu Tapi Konten Yang Mengedukasi Ini Memang Susah Nanya Karena Anak Sekarang Tadi Ini Apa Tapi Sebenarnya Itu Penting Buat Mereka Saya Sendiri Sih Apa Mungkin Karena Saya Hidup Di Lingkungan Yang Semakin Berkembang Saya Keluar Dari Rumah Bable Pertama Saya Keluarga Kemudian Bable Kedua Sekolah Kemudian Semakin Melebar Semakin Melebar Saya Punya Bable Yang Lain Jadi Gelembung Gelembung Sosial Nah Itu Yang Membentuk Saya Sekarang Ternyata Mungkin Umur Juga Mas Ini Wajah Mikir Urib Saatnya Membicarakan Diberikan 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 Juga Ya Betul Dan Ya Itu Tadi Buat Mental Health Ini Saya Itu Concern Sekali Jadi Generasi Yang Pernah Hidup Di Tahun 90an Ini Suisidal 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 Rate Itu Tinggi Jadi Tidak Mungkin Generasi Sekarang Iya Ya Juga Tapi Suisidal Rate Rate-nya tahun 90an Seperti Kurt Cobain Terus Yang terakhir itu Vokalisnya Linkin Park Chester Tennington Itu Banyak sekali M.I.M. Winehouse Itu Banyak sekali Itu membuktikan Bahwa Mental health Itu Rentan Sekali Mental Seseorang Itu rentan Sekali Untuk Membuat Orang itu Sampai Ke Dasar Apa ya Abyss Itu apa ya Don Great lah Jurang lah Jurang Jurang Psikologi Mas Itu Mungkin Kalau singkat aja Itu kenapa ya Mas Banyak sekali Suisidal Rate-nya Itu Ya Jadi Sebenarnya Kalau kita Berbicara mental Mental itu Tidak bisa Diproses Hanya dengan Mungkin Membaca buku Betul Iya Dia melalui Proses yang Sangat pelan-pelan Dan teliti Saya berbicara Tentang saya Misalnya Dari SD Dan SMP Saya Mungkin Boleh Disebut Introvert Dari Sekian Paral Kelas Saya Punya Teman Hanya 123 Tapi Awet Mas 123 Biasanya Awet Ya 123 Nah Tetapi Untuk Misalnya Kita Masuk Dalam Ranah Tadi Sosialisasi Kegiatan Kemudian Organisasi Ketika Punya Program Tidak Berjalan Karena Saya Cuma Punya Tiga Teman Nah Kemudian Di SMA Saya Merubah Manjad Saya Terbalik Temannya Terlalu Buanya Ya Fokus Belajarnya Berkurang Jadi Karena Tujuannya Tadi Punya Target Punya Teman Punya Teman Tulu Kemudian Di kuliah Mulai Dikombine Tetapi Proses Tadi Mental Itu Hanya Bisa Dilakukan Dengan Proses Selama Tiga Tahun Di SMA Itu Saya Memproses Akhirnya Oh Begini Walaupun Banyak Kendalanya Nah Di tahun Seumur Kita Mungkin Sistem Informasi Manajemen Ini Belum Gencar Seperti Tadi Tsunami Informasi Saya Sebut Tadi Tsunami Informasi Orang Tua Kita Masih Bisa Bilang L Do A D Nah Sekarang Mungkin Sudah Tidak Bisa Kadang Kadang Orang Tua Dengan Anaknya Pun Bilang Kak Makan Gitu Ya Lewat B Antar Kamar Sehingga Apa Ada Touching Ada Cara Memandang Ada Cara Memperlakukan Itu Berbeda Nah Sekarang Kita Membuat Dengan Konsep Cara Memperlakukan Saja Generasi Sekarang Memperlakukan Sesamanya Atau Yang Tua Juga Sudah Berbeda Betul Sekali Itu Juga Mempengaruhi Kesehatan Mental Karena Tadi Kalau Kita Menyangkut Belief 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 Is not Religion Belief Contoh Dulu Kalau Kita Misalnya Jalan Di Orang Tua Belief Kita Itu Kemudian Kalau Kita Misalnya Mau Pamitan Salim Tangan Bahkan Itu Belief Kita Tanpa Kita Apa Ya Disuruh Itu Sekarang Jangan Dilonjur Aja Misalkan Kita Lagi Di Cakrok Post Gambling Sekarang Lewat Lewat Aja Terus Lihat Cara Memandang Sudah Beda Tidak Ada Keagunan Untuk Menghormati Yang Lebih Tua Tidak Ada Melihat Cara Memandang Yang Lebih Anggun Makanya Tadi Saya Bila Kita Hampir Kehilangan Yang Namanya Peradabannya Peradaban Indonesia Hampir Hilang Ini Mungkin Harus Kita Genjot Lagi Kebetulan Kalau Mas Arya Ini Sebagai Seorang Pribadi Dan Juga Sebagai Seorang Dosen Kemudian Punya Komunitas Itu Mungkin Bisa Dikerakkan Dari Situ Kalau Saya Pribadi Memang Apa Yang Bisa Saya Lakukan Untuk Komunitas Saya Kembalikan Komunitas Saya Dapat Dari Komunitas Misalkan Saya Dulu Suka Di Komunitas Motor Saya Kemudian Saya Kembalikan Saya Suka Di Sepak Bola Saya Kembalikan Saya Suka Di Musik Saya Kembalikan Komunitas Musik Semampu Saya Tekan Suka Kalau basic Kesehatan Mental kita Bagus Kita Mau Masuk Ke Sebuah Institusi Komunitas Apapun Yang Mungkin Bingar Bingar Itu Tetap Punya Etitude Iya Itu Saya Kadang Kadang Pernah Ada Orang Yang Sempat Agak Tergelitik Mas Sampianki Apa Si Arap Dosen Apa Senang Mobil Apa Senang Musik Apa Senang Olahraga Lah Apa Apa Enak Bukan Maksud Saya Itu Untuk Masuk Semuanya Iya Kalau Saya Bilang Sekarang Apa Namanya Multitasking Jadi Saya Alhamdulillah Dari Situ Saya Mendapatkan Beberapa Dimensi Yang Beda Beda Saya Jadi Bisa Menghargai Satu Dimensi Dan Dimensi Yang Lain Gitu Saya Akan Misalkan Dosen Dengan Misalkan Musisi Iya Atau Dosen Atau Dengan Pesepak Bola Pelaku Pelaku Di sepak Bola Ini Kan Sangat Kutubnya Beda Atau Dunianya Beda Tapi Dari Situlah Saya Bisa Bisa Apa Namanya Tetap Engage Kesehatan Gitu Ya Itu Mas Ya Itu Paling Tidak Untuk Saya Itu Brainstorming Yang Baik Untuk Mental Health Saya Melengkapi Mental Melengkapi Mental Yang Tidak Masuk Kedalam Katalog Bagi Jadi Misalnya Mas Dosen Punya Attitude Mental Yang Memang Sukupnya Dosen Ya Harus Begitu Ketika Misalnya Gue Mau Jengrak Dikit Tapi Ketika Pas Dosen Yang Ini Gak Terlalu Oh Beragam Beragam Memberikan Kesehatan Yang Mental Beragam Dimana Disini Sebenarnya Kita Tidak Bisa Masuk Disini Kita Bisa Masuk Oke Disini Kita Sudah Masuk Tapi Kurang Bisa Kita Lepaskan Disini Oke Kita Break Dulu Nanti Kita Lanjutkan Setelah Ini Terima kasih